Satu orang penambang pasir di Kabupaten Cianjur tewas tertimbun alat berat. Derasnya air dari saluran galian pasir menyulitkan tim evakuasi untuk mengangkat jasad korban. Terima kasih telah menonton! Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Budi Nurianto mengemukakan tim gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian, BPBD, dan TNI mengalami kendala dalam mengevakuasi korban. Setelah terjadi longsor di Galian PT Triadi menganggapkan satu orang tenggelam dan masih dalam proses lati penyarian. Kemudian satu alat berat beko ditambah dengan alat penyedutnya. Kronologisnya? Mereka pada saat melakukan penyedutan pasir, kemudian dari arah belakang itu yang cimpunan bendungan air itu bocor sehingga membawa alat semuanya dan menimpa ke korban. Ini tamang ini legal atau legal? Kita masih menjelidikan, nanti kita minta keterangan, saksi-saksi dan pemiliknya. Apakah itu legal dan legal nanti perlu kita sampaikan. Pihak kepolisian sudah memeriksa lima orang pekerja dan pemilik Galian Pasir, serta memeriksa kelengkapan izin beroperasi Galian Pasir tersebut yang diduga ilegal.